Sudah banyak orang sekampung nih datangan naik ke rumah nih, penuh rumah di Kirawapate sudah. Terima kasih telah menonton! 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 Di Selamat стоom! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! live-nya banjar orang banjar itu kan Fion sempat menemui Siden lah sempat ya lah kayak apa Siden itu dulu lawan cucu-cucu biasa aja kita kayak biasa aja kehidupan sehari-hari kalau Siden sempat melajar apakah lawan cucu-cucu sempat belajaran pernah juga belajaran ibaratnya orang datangan lah belajaran kita tidak ngeri juga cuma ilmu nyanyi lah untuk dipakai gitu lah soalnya kalau kita yang mengajarkan ke orang kita kadawani soalnya kita harus berguru penuhnya menguasai ilmu Siden kadang sembarang kalau ini berpandar gitu nah langsung dipakai langsung memakai kadang yang memaham lagi langsung dirasakan dipakai sehari-hari jadi Siden sempat belajaran penuh rumah ini dulu banyak orang jauh datang penuh tiap hari ada datangan kadang Siden berangkat serongan gitu nah melangi ini jemaah Siden berkumpulan disana di rumah-rumah jemaah yang lain kayak jauh-jauh ke itu nah kalau disini gak ada di sungai anda ini belum pernah Siden tapi kejauh yang sering jadi haul Siden kapan dilaksanakan biasanya tiga-tiga jemaah di lahir oh parak nih lah hari Rabu lah hari Rabu lah kira nih di buka untuk umum kah tidak ada belum tahu peng lagi rencananya lah biasanya biasanya kan kita ini lingkungan keluarga paling yang satu dua orang yang di luar alhamdulillah alhamdulillah terima kasih banyak sudah dikisahkan tentang kaya amin jadi minta rela ululah video hendak lun buat di youtube alamat desa ini kampung apa karena sungai Bioko sungai Andai yang jelasnya yang ini kan terkenal ini wisata sungai Bioko untuk kendaraan siapa tahu kan penonton dari channel Mbiski 130 ini atau channelnya para petinta wali oblo yang ingin melakukan jarah ke makam beliau mungkin disilakan aja ya apalah tidak ditutup lah jadi dibuka untuk umum jadi kepada kalian kapan aja yang suka jarah kayak biasanya kami mengasih informasi jadi makam beliau atau makam kaya amin ini bertepatan jalan sungai Andai atau tepatnya itu di sungai Bioko ada tempat dekat wisata iya objek wisata di seputaran sini nah sahabat pecinta wali Allah dimanapun anda berada itulah kisah singkat tentang kaya amin beliau sangat sudah tidak bisa dikisahkan kata bapak tadi karena banyak memiliki kerumah juga beliau mungkin salah satunya sudah diceritakan oleh cucu-cucu beliau tadi terima kasih ulun sekali lagi terima kasih banyak minta rela berhati-hati maaf menggantung waktu pian nah itulah tadi cerita singkat tentang datu amin atau kaya amin yang lebih terkenalnya sebelum ulun akhiri video ini jangan lupa sekali lagi kami mohon dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe dan bantu share video ini jadi makam beliau bisa diketahui masyarakat luas salih lab amin mohon amper dan maaf wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati